Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah, dimanapun anda berada Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Cinta di hati mantan akan mekar dan bersemi kembali kepadamu Ketika kamu lakukan hal ini Ya Sebelum kita bahas, saya ingin menyapa seluruhnya Adik-adikku sekalian Di seluruh penjuru tanah air Indonesia Di Sumatera, di Pulau Jawa Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua ya Juga adik-adikku sekalian yang ada di luar negeri Di Singapura, di Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong Di Uni Emirat Arab, di Saudi Arabia, dan seterusnya Semoga seluruhnya kabarnya baik selalu ya Nah, jadi ya Sekarang cinta di hati mantan redup Bukannya hilang, tetapi redup Cinta yang pernah hadir dan tumbuh Itu selamanya dia akan ada di sana Cuma masalahnya dia redup atau mekar Karena cinta itu adalah energi Dan energi itu selalu ada Ya Nah Jadi ketika cinta itu redup Maka Mantan menjauh Tidak tertarik untuk berkomunikasi dengan kita Dan tidak pernah merindukan kita lagi Ketika cinta itu redup Ketika cinta itu kembali mekar dan bersemi Akan muncul rasa rindu dan kangennya Seperti halnya ketika orang baru jatuh cinta Orang yang sedang jatuh cinta itu Selalu pengen ketemu dengan orang yang dia cintai Ya Jatuh cinta di masa sekolah Itu deg-degan Kalau Mau Datang ke sekolah Mau ketemu dengan orang yang Dicintai atau ditaksir Begitu pulang Kembali ke rumahnya masing-masing Muncul rasa kangennya Pengen segera masuk sekolah lagi Agar bisa ketemu dengan orang yang Dia taksir tadi atau dia cintai Itulah cinta Ya Nah Sehingga Ketika Seseorang Mencintai Maka Disitulah Dia akan berusaha Untuk mendapatkan Atau agar bisa bersama Dengan orang yang dia inginkan tadi Tetapi ketika cinta itu redup terus Ya maka Tidak ada keinginan Untuk kembali mendekat kepada kita Sekarang apa yang bisa Kita lakukan Agar Si mantan ini Cinta di hatinya Mekar dan bersemi kembali kepada kita Maka kuncinya Ketika kita hanya Mencintai mantan Maka mantan Tidak pernah Mencintai kita Sekarang Ajarkan hati kita Untuk hanya Mencintai Allah Ya Perkuat Keimanan kita Karena iman itu Adalah Tanda cinta Kepada Allah Ketika manusia Mencintai Allah Maka seluruh manusia Dan makhluk lainnya Akan mencintainya Ketika manusia itu Hanya mencintai manusia Maka Manusia yang dia cintai Dan dia inginkan Justru akan menjauh dari kehidupannya Ya Karena itu ya Ketika orang mencintai Allah Semua orang akan Cinta Sayang Dan membutuhkannya Karena itu Perkuat Keimanan kita Ibnu Mas'ud Pernah berkata Sesungguhnya Allah memberikan dunia Kepada orang Yang Allah Cinta Maupun tidak Sedangkan Iman Hanya diberikan Kepada orang Yang Allah Cinta Ya Nah jadi Ketika kita Memiliki Iman Itu tanda Allah Mencintai kita Ketika Iman itu Kita rawat Dan tumbuh Terus di dalam hati kita Maka itu Tanda Bahwa Kita Mencintai Allah Ketika kita Mencintai Allah Allah Mencintai kita Ketika Allah Cinta Maka semua Akan Allah Kabulkan Semua Yang kita Minta Akan Allah Berikan Kita berdoa Ya Allah Tumbuhkan cinta Di dalam hati Mantan Kepadaku Agar dia Membutuhkanku Agar dia Kembali Kepadaku Jika Allah Cinta Maka langsung Allah Berikan Kepada kita Kuncinya Raih Cinta Allah Maka Seluruh Makhluk Akan Mencintai Kita Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alam Bissawabillahi Taufiq Walhidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Sampai